261 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Mamuju mulai menjalani rangkaian Manasik Haji untuk musim haji tahun 2023 Jemaah Calon Haji Kabupaten Mamuju akan masuk dalam kloter 36 gabungan Kabupaten Pulman dan Mamasa yang akan berangkat ke Makassar untuk masuk asrama Haji Sudiang tanggal 16 Juni mendatang kemudian akan diterbangkan ke Arab Saudi melalui Bandara Hasanuddin Makassar tanggal 18 Juni 2023 Sebanyak 261 Jemaah Calon Haji asal Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mulai menjalani rangkaian Manasik untuk musim haji tahun 2023 Salah satu lokasi tempat pelaksanaan Manasik Haji dilakukan di Masjid Baitur Rahman di lingkungan Karema Selatan Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat Ratusan Jemaah Calon Haji ini mengikuti bimbingan secara bertahap yang dimulai tanggal 10 lalu hingga 20 Mei mendatang Sabir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro mengatakan materi yang diajarkan kepada Jemaah Calon Haji mulai dari tata cara melaksanakan haji di Tanah Suci sampai dengan cara menjaga fisik Kementerian Agama Kabupaten Mamuju menghimbau kepada seluruh Jemaah Calon Haji untuk selalu menjaga pola makan dan hidup sehat serta mewaspadai cuaca panas yang akan dirasakan sangat berbeda di tanah air Tentunya kami sangat mengharapkan seluruh Jemaah untuk menjaga sejak dini kesehatan secara lahir dan latin kemudian tetap memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran atau aturan pemerintah Kita mulai dari berangkat di Kabupaten Mamuju ini sampai ke Tanah Suci Rencananya Jemaah Calon Haji Kabupaten Mamuju akan masuk dalam kloter 36 gabungan Kabupaten Polman dan Mamasa yang akan berangkat ke Makassar untuk masuk asrama Haji Sudiang pada tanggal 16 Juni mendatang Kemudian akan terbang ke Arab Saudi melalui Bandara Hasanuddin Makassar tanggal 18 Juni 2023 Syarif Menakara TV Jemaah Calon Haji Terima kasih.